Saudara akibat kericuhan yang terjadi di kantor BP Batam pada Senin Siang berimbas dari tutupnya sejumlah pusat pertokohan perdagangan di kawasan ruas Jalan Engkuputri Batam. Kericuhan yang terjadi di kantor BP Batam pada Senin Siang berimbas dengan tutupnya sejumlah pertokohan di seputaran ruas Jalan Engkuputri Batam Center. Seperti yang terpantau di ruas Jalan Engkuputri, arah lampu merah menuju sporthol ikan daun. Pertokohan di kawasan itu yang mayoritas berdagang makanan dan pusat oleh-oleh memilih menutup toko mereka. Sebab para pendemo yang awalnya berada di BP Batam memilih melarikan diri ke kawasan tersebut yang mengakibatkan aparat keamanan dari Polresta Baralang melepaskan gas air mata di kawasan tersebut. Kawasan ruas Jalan Engkuputri tersebut kembali dibuka setelah keadaan kembali normal pada Senin sore pukul 5 lewat. Dan Kurnia melaporkan dari Batam.